KONSULTASI ONLINE Setiap berapa ratus nih Karena setiap konsultasi Umi tuh Bisa ratusan nih yang tanya jawab Yang BA juga ribuan loh Dan biasanya tuh gak bisa kejawab Langsung hari itu juga Ada yang lucu Mas Hafiz Umi anak saya jatuh dikasih apa Aduh kalau udah jatuh tuh Jangan BA gitu loh ya Kalau udah jatuh tuh ya ambil MHS kucurin udah selesai gitu Nggak BA nunggu dijawab Antriannya 2000 gimana dong Oke Pokoknya kalau jatuh langsung ngasih MHS aja Mi Iya gak usah BA dulu Terus kasih permen biar diem nangis ya Oke lanjut Oke Umi kita langsung ke pertanyaan yang pertama nih Mi Udah ada banyak banget nih Kita pilih dulu ya oke dari yang Ini dulu simple dulu Dari Bapak Abdul Fatah Assalamualaikum Umi ibu hamil 5 bulan boleh gak nih Minum steam fiber Oke baik Sebaiknya Kameranya kok Umi 5 bulan itu bukan steam fiber ya Bu Ya Pak Madu multi Ya Usia kehamilan 5 bulan Jangan steam fiber Tapi madu multi Intinya kan mau melancarkan BAB Nah Enzim pada madu multi flora bagus sekali Ya Oke itu ya Jadi Sebaiknya jangan steam fiber ya Mi ya Madu aja ya untuk melancarkan ininya Oke selanjutnya ada dari Ibu Yuni Puji Hartini Assalamualaikum Umi Herbalnya apa ya Umi Ada kista yang sebelah kanan ukuran 4,64 Terus yang sebelah kiri 6,18 Sentimenter mungkin ya Mi ya Terima kasih Umi atas jawabannya Silahkan Umi Karena Umi gak tahu itu sudah menikah apa belum Jadi Nanti untuk gurah nanya mentor Tapi untuk yang dikonsumsi Tulis ya Bu Atau nanti bisa dibantu ada tulisan Untuk kista Rutinkan madu hitam pahit 3x1 atau 3x2 sendok makan Jangan sendok teh ya Ada yang sendok teh loh Nanti kapan nendangnya gitu Kemudian Mustika darah Dikonsumsi 2x2 Peringatan Mustika darah Tidak dikonsumsi Saat titik 2 Saat height Nifas Menyusui hamil Hentikan mustika darah Kemudian Konsumsi tadi Madu pahit dan mustika darah Jangan lupa Dalam kondisi Ada kista atomium Perbanyak Zikir Karena ini penting Dengan mengingat Allah Hati kita akan tenang Kenapa Kenapa semua umi wanti-wanti ini Zikir Karena kalau resah Cemas Gelisah Maka kista Mium cepat Membesar Karena ini nanti akan menimbulkan Gangguan hormon Jadi agar Jadi agar Hormon tidak meningkat Memperburuk Keadaan Maka Perbanyak Zikir Yakinlah Setiap penyakit Telah Allah Sediakan di muka bumi ini Obatnya Itu yang pertama Tadi Adalah Madu Pahit Yang kedua Mustika darah Dua kali dua Jiwanya Di maintenance Dengan Zikir Karena ini penting Sistem imunitas itu Empat unsur Jiwa Jasat Akal Fikiran Jangan Mudah Terganggu Abaikan Hal-hal yang Enggak baik Kata lain Umi mengatakan Selalu Berprasangka Baik Dan selalu Berfikir Positif Pikiran Jiwa Bergantung Kepada Allah Fisik Tadi Mustika darah Madu Tambahannya Apa Tambahannya Adalah Konsumsi Yang Ada Dua Boleh Karnokap Kalau Kistanya Sudah Membesar Boleh Habbatu Sauda Soft Gel Ibu mau pilih Yang mana? Boleh Habbatu Sauda Sobjel 2x2 Boleh Karnokap 2x2 Ya Jadi Ibu boleh pilih Satu diantara dua Umi ulang Madu hitam pahit Kemudian Mustika darah Itu herba Untuk fisik Jiwanya Banyak berfikir Fikirannya Selalu berfikir Positif Berprasangka Baik Kemudian Tambahannya Pilih satu Diantara dua Boleh Habbatu Sauda Sobjel Boleh Karnokap Oke Oke Itu ya Ibu Ini Semoga Bismillah Baring Baring Kemudian Kemudian MHS Pantat Pantatnya dikasih Setengah Setengah Umi Nanti Tengah Tengah Nanti Tengah Segera Tengah 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 Sampai tulang ekor Terus perut Paha betis dibalur agar lentur Sudah Kemudian Ditarik pelan-pelan dari paha Diurut ke atas Paha dari paha pelan Paha samping Nah kemudian ambil Di tulang kosong Di selangkang ini Ditarik-tarik sedikit Tarik napas Sampai perut itu naik Gunakan celana Korset namanya Tulis celana korset Bukan korset Pakai kebaya Kalau korset pakai kebaya Malah jadi neken keluar Tapi celana korset Murah harganya berapa gitu Tidak sampai 50 Umir tahu ya tahu semua Kalau harga sih tergantung Bagaimana punyanya uang aja ya Ada barang ada harga Kok umir jadi dagang korset ya Enggak Tidak ada yang terus Hari ini nanti ada yang Nyari celana korset Enggak apa-apa Ini penyakit ibu-ibu rumah tangga Penyakit anak gadis Penyakit Siapapun bisa mengalami ini Khususnya suka melawan polisi Polisi tidur Jadi kalau naik motor Melawan polisi Jebret Itu bisa turun Kalau sudah seperti ini Masya Allah Saya tahu gimana sakitnya Saya tahu betul Nah kemudian Umi ulang ya Sebelumnya Perut Pinggang Betis Paha Dibalur dengan MHS panas Setelah dibalur Terus rebahan Rebahan Apa yang tadi Belakangnya itu Dikasih bantal Terus kakinya Naikkan ke tembok Kepalanya Jangan pakai Bantal Sudah Tarik nafas Pelan Kamarnya dikunci ya Nanti dilihatkan orang Nah kemudian Tarik nafas Pelan Nah dari paha Tarik ke atas Pelan-pelan Sampai semuanya Ngumpul di pusher Sudah ngumpul Tarik nafas Rasanya enak sekali Nanti Ngumpul di tengah Kemudian Di kaki Sudah ada celana korsetnya Tarik ke atas Celana korsetnya Angkat pantatnya tinggi Agar dia Kedalam Ke atas Angkat dulu pantatnya tinggi Kaki tetap di tembok Angkat Pakai celananya Diam dulu Tarik nafas tenang Bisa 15-20 menit Tiduran aja Turunnya pelan-pelan Jangan langsung koprol Nanti koprol pula Turun lagi Umi lagi yang disalahin Jadi Duduk dulu manis Agak-agak perempuan Gila duduknya Kan memang perempuan Oke Kadang perempuan juga Ada yang kayak laki Jangan ngaku lah Duduk yang manis Kemudian baru Jalan pelan-pelan Kalau dirasa belum enak Tiduran lagi Diulang lagi Lakukan ini sehari 5 kali 4 kali 6 kali Sudah banyak sekali Yang sembuh Kemudian Mohon maaf Mohon maaf Ini ya agak-agak gimana Memang gimana Masalahnya gimana juga Mau gimana aja Yang gimana lah Pokoknya Ya gimana ya Ya gimana gitu Jadi di yang gimana itu Yang di mesfi Yang keluar itu Diguyur MHS Kan tadi keluar Ini bahasanya begini Keluar Nah di yang keluarnya itu Diguyur MHS Diguyur MHS Sebelum pakai celana Jadi sudah di MHS semua Tiduran Nah saat tiduran itu Di mesfinya itu kan Keluar kayak bola Itu diguyur MHS Nanti karena licin Karena Tapi MHS nya jangan yang panas Yang sudah hangat Ya Untuk Mbuyur yang mesfi MHS nya gak boleh panas Nanti jerit-jerit Jadi MHS nya udah dingin Sudah selesai dipakai Sudah ditarik Kakinya sudah di tenangkan Perutnya sudah ditarik Sudah ditarik Sudah ke atas Sebelum pakai celana Goyur dulu mesfinya Gamat and green Gamat and green madu Gamat and green madu Tiga macam Dosisnya semua Tiga kali dua Semoga Allah berikan kemudahan Dan Selamat menempuh hidup baru Dengan Sakinah mawadah warahmat Amin Amin Oke itu ya Mas Muhammad Faiz ya Semoga Saudarinya Disini banyak yang Naminin ternyata Semoga saudarinya Bisa cepat sembuh ya Kistanya Dan bisa Pernikahannya lancar ya Amin Dan bagi Jomlo-jomlo juga nih Agar ini Sebetulnya masih jomlo Bisa dipercepat juga Jodohnya nih Amin Oke lanjut Kita ke pertanyaan berikutnya Dari Ibu Kustia Ningsih Umi Umi herbal untuk TBC usus Apa aja Mi Baik TBC usus Satu Biosir Madu SJ Ingat Biosir Madu SJ Ya Kemudian Jangan lupa Yang ada Habatus Sauda TBC usus Biosir Madu SJ Yang ada Habatus Sauda Tadi diawalkan Umi udah sampein ya Boleh yang kopi Boleh yang janati Boleh yang Kapsul Bebas Mau kopi HC Juga ada Habatus Sauda Ya Intinya Mana aja yang ada Habatus Sauda Biosir Madu SJ TBC usus Yang ada Habatus Sauda Jangan lupa Nanti konsumsi Gamat 3x2 Baik Oke Itu tadi ya Jawabannya Selanjutnya Ada dari Ibu Puji Lestari Bismillah Mohon pencerahannya Umi Hasil diagnosa Dokter Ada pembengkakan Jantung Sama penumpukan Cairan di paru Dua minggu ini Dua kali dirawat Inap Di rumah sakit Selasa malam Kambuh Hampir tidak tertolong Mohon Bantuannya Umi Bagaimana tuh Ya nanti Konsumsikan aja Dip sekuah 3x2 Madu Habat 3x1 Sendok makan Kemudian Gamat 3x2 Jadi Dip sekuah Gamat Madu Habat Nah Nanti Zaitun 3x1 Sendok makan Pelan-pelan Semisanya Tapi resepnya Empat macam itu Baik Oke Itu ya Langsung dicatat ya Jangan lupa Sobat ini Oke Selanjutnya Ada dari Pertanyaan Ini keren ini Sangkutan dengan Kesehatan tubuh ini Atau kebersihan tubuh ini Dari Mbak Ika Setiawati Maaf Umi Mau nanya Bagaimana caranya Mengatasi Rambut yang mengembang Mudah kusut Kering Apa herbalnya Umi Terima kasih Nah Ada sunnah Rasulullah S.A.W Makanlah buah Zaitun Gunakan Untuk Rambut Umi Rutin Kalau Sudah Selesai Wuduk Masuk kamar Kemudian Sholat Selesai Sholat Ambil Ambil Beberapa Tetes Minyak Zaitun Taruh Di tangan Usapkan Ke wajah Seperti Bubudu Dan Teteskan Lagi Semua Rambut Diusap Kayak Nyisir Pakai jari Kayak cowok-cowok Yang nyisir Sisir-sisir Rambutnya Dengan jari Yang telapak Tangan Keduanya Sudah Ada Minyak Zaitun Rutinkan Insyaallah Satu Rambut Tumbuh Subur Dua Tidak Beruban Tiga Rambutnya Halus Kayak Dikrimbat Jadi nanti Pas keramas Lembut Sekali Rambutnya Dan Tidak Rontok Tidak Bercabang Dan Ini yang Paling Penting Kutu Mati Mati Kutu Kutu Mati Dan Mati Kutu Minyak Zaitun Ini Sunnah Rasulullah Sallallahu 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 Makanlah Buah Zaitun Karena Buahnya Tidak Sampai Sini Minyak Minyak Ini Dari Buah Gunakan Untuk Kulit Wajah Rambut Insyaallah Kita Lihat Hasilnya Saya Sudah Merasakannya Silahkan Oke Itu juga Bisa Rambut Rontok Karena Ada pertanyaan Bercabang Kering Rontok Kalau Orang Jawa Bilang Brodoli Oke Itu jawabannya Juga ya Untuk Ibu Zahrami Yang tadi Nanya Rambut Rontok Itu jawabannya Pakai Zaitun Al-Art Yang bagus Banyak sekali Yang nanya Soal Rambut Baik Kita ke pertanyaan Berikutnya Sebentar Oke Umi Gimana Cara Mengatasi Anak Yang Pilek Sudah Rutin Dikasih Extra food Tapi Tetap Masih Ngocor Terus Ingus Gimana Tonton Iklan Di Acara Umi Sabil Tadi Ada Iklan Rosela Diseduh Diaduk Kemudian Dikasih EGM Lakukan Ini Rutinkan Sehari Dua Kali Rasanya Enak Tenan Tolong Semua Yang sudah Ikuti Umi Membuat Rosela EGM Yang sudah Minum Tulis di kolom Komentar Wena Tenan Umi Rosela EGM Kasih Di kolom Komentar Nanti Umi Doakan LED Sukses Bersama Mitra-mitranya Amin Bulan Baik Hari Baik Bulan Penuh Baroka Hari Menuju Wukuf Arofah Semoga Semua Yang hadir Di acara Umi Sabil Ini Diberi Keberkahan Dipanjangkan Usianya Dengan Usia Yang Bermanfaat Dan LED Kodanya Kokoh Jaringanya Kokoh Kemudian Infak Nya Kokoh Dan Hidupnya Diinfak Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Amin Oke Baik Pertanyaan berikutnya Ada dari Ibu Jumiati Umi mohon pencerahannya Herba Untuk Speech Delay Atau Gangguan Bicara Pada Anak Usia 7 tahun Ini Balik Lagi SOT Itu Kayaknya Di setiap Event Pasti Umi Bicara SOT Umi Ulangi Boleh Ya Mudah-mudahan Tidak Bosen Teman-teman Tidak Tidak Siapa Tau Yang Tanya Baru Bagah Gabung Hari Masya Allah Jadi Apapun Kalau ada Masalah Saraf Baik Saraf Motorik Sensorik Baik Otot Baik Tulang Baik Kulit Pokoknya Ada Gangguan Ngomong Susah Dengar Kurang Nengok Susah Badan Diangkat Tidak Bisa Mau Ngambil Ini Ini Berat Tangan Kaku Betis Beranak Ada Betis Beranak Telor Jadi Betisnya Itu Sakit Lutut Sakit Kaku Kaku Linu Pugel Pugel Pusing Nah MHS Dipanaskan T Treatment MHS Dipanaskan Jadi Untuk Saraf Itu Treatment Ini adalah MHS Dipanaskan Kemudian O Otak Dipsekuah T Tulang Gamat Kalau Tidak ada Gamat Bisa Spirulina Kalau Tidak ada Spirulina Bisa N-Green Disana Ada Spirulina Kalau Tidak ada N-Green Bisa Madu S-J Disana Ada Spirulina Kalau Tidak ada M-Madu S-J Tidak ada Gamat Tidak ada Spirulina Tidak ada N-Green Steam Fiber Steam Fiber Sudah bisa Untuk Saraf Steam Fiber Bisa Untuk Tadi Terkait Dengan Yang Kalau Tidak ada Gamat Yaitu Untuk Otak Jadi Masya Allah Untuk Tulang Untuk Otak Gamat Bisa Kemudian Yang ada Spirulina Bisa Nah Untuk Otak Dipsekuah Bisa Jadi Gamat Itu bisa Ke otak Bisa Ketulang Karena gamat Punya Omenyik 6 Dan 9 Jadi Saran Umi Bisa Dengan MHS Dipanaskan Kemudian Gamat Kemudian Dipsekuah Baik Oke Itu ya Tadi jawabannya Sobat Taini Oke Selanjutnya Ada dari Ibu Maulida HPAI Umi Apa resep Herbal HNI Yang dikonsumsi Untuk Lambung Luka Pada Ibu Hamil Gejalanya Selalu Keluar Darah Dari Mulut Terima Kasih Umi Ya Setiap Satu Jam Belum Makan Pokoknya Sebelum Makan Apapun Minum Madu Multi Caranya Air Hangat Diberi Madu Multi Flora Satu Sendok Makan Minum Air Hangat Jadi Musuhnya Lambung Itu Dingin Pedas Asam Itu Musuhnya Lambung Musuhnya Jantung Itu Lemak Yang Bersifat Gaji-gaji Santan-santan Minyak-minyak Musuhnya Ginjal Adalah Pemanis Pengawet Ya Penyedap Itu Pengembang Itu musuhnya Ginjal Musuhnya Ginjal Sirup-sirup Pewarna-pewarna Jadi Musuhnya Jantung Itu Lemak Santan-santan Minyak-minyak Musuhnya Ginjal Itu Pemanis-pemanis Buatan Pewarna-pewarna Musuhnya Usus Itu Makanan Yang karbo tinggi Tak berserat Musuhnya Paru Yaitu Asap Kendaraan Asap Rokok Kemudian Udara Yang sangat Dingin Biasanya Nanti timbul Asma Maka Musuhnya Hati Ditinggal Yang disayangi Gak enak banget Musuhnya Hati Maka Jangan Baper Musuhnya Hati Adalah Baper Barang Siapa Baper Kena Penyakit Hormonal Nanti Baper Sakit Baper Sakit Jadi Musuhnya Usus Musuhnya Lambung Itu Semua Ada Musuhnya Lambung Musuhnya Dingin Pedas Asam Jantung Musuhnya Minyak Gorengan Lemak Paru Musuhnya Asap 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 Kemudian Makanan Makanan Yang Bersifat Merangsang Nah Sekarang Bagaimana Mengatasi Lambung Yang Sering Berdarah Apalagi Sedang Hamil Maka Satu Jam Sebelum Makan Ataupun Sudah Mulai Gak enak Air Sangat Diberi Madu Bagus Madu Multi Rutinkan Konsumsi Yang Ada Madunya Kemudian Maga Fit Nah Ini Sehari Sekali Saja Pagi Hari Satu Butir Baik Oke Itu tadi Ya Jangan Baper Jangan Baper Jadi Koper Korban Perasaan Oke Sama Tadi Kita Kembali Lagi Tentunya Tanya Jawab Seputar Resep Herba Dengan Umi Sabil Kita Akan Beri Sejenak Tetap Di HNI TV Tadi Tadi Terima kasih.